Karena bisa jadi telurnya itu mengandung bibit dari buntal beracun Sudah bisa dipakai kulitnya Ini raksanya, ini bisa dimakan juga Oh, begitu Eh, ini kasingnya gigit Dari macu pikiran Eh, telurnya buang, buang, buang seluruhnya Jangan, jangan, jangan Saya ambil, kan? Nah, bisa sekalian kita gabung dengar Terlalu barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, menjelang siang buat sahabat dan lala dimanapun berada Pada pagi hari ini kami akan rencanakan mau masak Mukbang bareng, iya apa itu? Nah, itu buntal berdiri yang mau akan diolah Eh, sabar-sabar saya turun di bawah, ya Oke Buat sabar yang lelah, saksikan keseruan kami sampai selesai Mana buntalnya? Masih hidup? Sudah, sudah mati? Ini hasil dulu waktu di malam ini Sama abang Usman Hasil perburuannya abang Usman, ya? Ini sudah Wuh, luar biasa besar Jadi kita bakar dulu Oh, mau dibakar, Kak? Saya kira mau dimasak, katanya mau dimasak Ini dibakar dulu, habis dibakar Kita Bukan juga Ini mau dibakar dulu Untuk mempermudah mengulitinya Nah, karena buntal ini cukup banyak duri-durinya Jadi kita Biasa juga disebut landak laut ini, ya? Iya, landak laut Karena durinya Bahaya Sama persis dengan landak Bahaya, ya? Oke Jadi ini mau dipanggang dulu Terus dikuliti Terus di masak kuah Masak kuah santan Oke Kamu lihat Sahabat Daengwala juga pasti akan Penasaran dengan Olahan Bung Faris ini Ya? Ini dari Jepang, ya? Olahan-olahan dari Jepang, ya? Australia sana Australia Nah, memang Bung Faris kan Memang pengalaman di Australia Apinya Biar bukan bara yang penting Apinya yang penting Gak jadi masalah Biar-biar api Untuk diketahui Bahwa ikan buntal Jenis berduri begini Tidak terlalu berbahaya Untuk racunnya Yang berbahaya Untuk durinya saja Ya Untuk ikan begini Tidak mengandung racun Jadi kalau dikonsumsi Buka durinya Kulit Baru dimakan Kalau dikonsumsi Dikuliti dulu Ini karena kulitnya ini Tidak mungkin kan kita makan Nah iya 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 Jadi Jadi Buntal duri ini Tidak Mengandung racun Tapi Diolah Dibuka saja Isi dalamnya Karena Kalau Buntal seperti ini Didapat Telurnya Di dalam perut Itu sebaiknya Telurnya itu Dibuang Karena bisa jadi Telurnya itu Mengandung bibit Dari buntal Racun Karena ini Mereka Sesama buntal Saling kawin silang Nah siapa tahu Dia Buntal duri Kawinnya Sama buntal Yang bola itu Buntal beracun Tidak menutup kemungkinan Telurnya akan Mengandung bibit Buntal beracun Nah Seperti itu Sabada yang lala Waduh Bagaimana ini posisinya Seperti ini Hah Sudah Sudah Supaya dia makan juga Bagi Oh jadi Biar merata ya Begitu Sudah Sudah bisa Sudah bisa Dibuka kulitnya Siapa yang Oh Om Roy memang Yang Yang ahli 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 Dalam Dunia terbuntalan Om Roy Senyum dulu ya Oh iya Oh iya Senyum Eh lagi-lagi Buka lagi Ada nampak DPR Waduh kan Eh Paman lagi Sana Siap-siap mau turun Berburu lagi Mudah-mudahan Dapat rezeki banyak Paman Bagaimana cara kulitnya Itu Seperti kuliti sabi Biar sahabat Dainala juga Bisa Lihat Cara Olahnya Bagaimana Biar tidak ada yang Penasaran Sebenarnya kalau dimasak Dan kulit-kulitnya Begini Tentang cabut-cabut Tapi bagaimana Oh ada juga yang Dicabut-cabutkan Jadi kulitnya ini Tidak terbuka Tidak terbuang Tidak terbuang Tidak dibuang Tidak dibuang Sedangkan Anunya ini Kulit yang lapisannya ini Bisa dibakan juga Menurut nilai yang senior Buntal seperti ini Tidak beracun Jadi Aman Kalau dikonsumsi ya Bung 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 Aman Yang diwaspadakan saja Cuma Duri Sama telurnya Kalau Wah sagah Sana Adik Jinji Adik Jinji sudah pulang Dari Mancing pinggiran Ada hasil kah? Jelas tuh Bagaimana Masuk mancing Dia sudah habiskan Eh Bikin apa? Makan Dia makan Nah begini nih Coba Jinji buka Ini saya lihat Atas ini Kalian makan buntal lagi kah? Yuh Tidak Buka yang buntal Buka yang buntal Buka yang bantikan Ini Sudah ada bang roi nih Sudah ada racunnya dia ini Sudah ada nilai yang senior yang eksekusi Buka yang buntal lagi Hari ini Kita mancing Hari ini Dari Jinji Mari dulu Hasil Kita masuk Kalian Jinji Berapa Buka 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 Dalamnya Buang itu kulitnya itu Nanti dimakan kucing Nanti kucing Buang 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 telurnya Jangan Jangan Dikasih bisa Ambil Ternyata memang buntal ini Buntal Buntal Betina Nah dia Sudah mengandung telur Nah ini telurnya Terus dibuang ini Nah telurnya ini Harus dibuang ini Ada usahakan harus dibuang Bukan diusahakan Tapi harus 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 dibuang Karena Takutnya nanti Mengandung bibit-bibit Yang buntal Buntal beracun Yang seperti Buntal porang Buntal bola itu Nah ini sisi dalam perut Kalian hati-hatinya Nah tidak Hatinya ini dimakan Ini om bro ya Nah ini Bisa dipakai Oh bisa Makan Bisa sekalian Kita gabung dengan Dengan Bebarah-bebarah Maksinya Mereka diunjuk tadi Iya betul Nah ini Hasil Dari Jinji Mancing Tinggiran Bersama Tadi Bersama Bang Daeng Mpedu 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 buang Putih 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 dagingnya Seperti daging ayam Abang Abang Jomblo Selas Kayak putih Benis saja Oke 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 Setelah ini Kita sebor saja juga ini Tidak usah Supaya kita Satu kali itu Itu langsung Dibakar juga itu Apa Dimasak juga Masak Kalian ya Campur dengan buntalnya Ikan Ikan Bagi-bagi dua saja Kursinya satu orang Bagi-bagi dua saja Tidak Bagi-bagi dua saja Wow Nah ini yang mau dimasak Sudah jadi semua Habis Oke Kita akan lanjut Masak Oke sahabat Denglala Barusan kami Selesai menjalankan Ibadah solat Zuhur Berjamaat Bersama Ustadz Dan Faris Abang Denglala Yang Sejenak kita dengarkan Tausnya Zuhur dulu Dari Ustadz Ingat ya Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia Kita adalah budaknya Allah Tapi Betul Itu sholat Kan Allah perintakan sholat Tapi kita masih mancing Misalnya Berarti kita budak mancing Terus kalau dibilang Ya kan mancing Kan lagi mancing Bahasa-bahasa Yang mana kalau bahasa Tidak boleh sholat Boleh Kan gitu Allah perintakan Dan Allah Yang pendek Kita menjelaskan Apa yang Allah Begitu ya Demikian Tauznya kita Subhanakallahu Subhanakallahu Wabiham Nika Ashadu Allah Ilaha ila Anta Astagfirullah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Masak Mau di blender Bumbunya Tomat Blender tarik Banyak yang penasaran Ini Tentang blender ini Di blender ini Bisa juga Dicari di Sopi Banyak tersedia Dibuang merahnya Bawang merah Bawang merah Bawang kutih Sudah duluan Dengan Rombok Cabai Cabai Oke Nah ini Tarik 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 Mantap Oke Asam Oh asam Asam Jawa Tergetar Bumbu-bumbunya Siapa tau Sahabat yang lala Bisa menirunya Di rumah Hei Bungu-buang merah amed Habisi selamat menikmati 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 selamat menikmati